Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oleh karena itu banyak sekali ibadah-ibadah yang disiapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya Bisa kita pilih Karena banyak sekali orang-orang di permukaan bumi ini yang terkadang lupa Kalau misalnya ibadah itu ada prioritasnya Ada sebagian orang yang dia itu terbiasa untuk melaksanakan ibadah puasa Karena apa? Karena ia ingin mendapatkan yang namanya pintu arroyan Ada orang yang dia itu terbiasa melakukan jihad di jalan Allah SWT Karena ia mendapatkan pintu surga melalui jihadnya tersebut Jadi kalau misalnya kita dalam beribadah Wahai kaum muslimin pendengar ibran rahmatilallah SWT Kita harus bisa mengatur strategi dengan sebaik mungkin Ambil suatu ibadah yang memang ibadah itu bisa kita optimalkan sebaik mungkin Dan gak ada satu orang pun yang tahu tentang ibadah kita itu Itu yang paling baik Karena gak mungkin kaum muslimin rahmatilallah SWT Kita di dalam dunia yang sangat fana ini Kita bisa melaksanakan semua ibadah yang diperintahkan kepada kita Maka sebaiknya kita bisa menyiapkan satu ibadah yang sangat optimal Yang bisa kita maksimalkan untuk kita hadapkan kepada Allah SWT Pendengar ibran rahmatilallah SWT Di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda Bahwa sesungguhnya Allah yang maha mulia Allah yang maha kuasa Suatu ketika di hari kiamat nanti Itu memanggil seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi ini Seluruhnya dari zaman Nabi Adam AS Sampai dengan umatnya terakhir Nabi Muhammad SAW Dipanggil semuanya Tanpa terkecuali Semuanya berkumpul Tundukkan rapan Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Sesungguhnya ada tiga orang yang pertama kali nanti Dipanggil oleh Allah SWT yang mulia Siapakah orang-orang itu Yang pertama Yakninya Orang yang dia itu Dekat dengan Al-Quran Sebagian mufassir menjelaskan bahwa Disini adalah orang-orang penghafal Al-Quran Atau biasanya kita kenal dengan Kori misalnya Ini adalah orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah SWT Apa yang dikatakan oleh Allah SWT kepada mereka Bukankah kamu sudah mengetahui Apa yang sudah diajarkan oleh Rasul kepadamu Apa kata mereka Ya kami mengetahuinya Lantas apa yang sudah kamu lakukan dengan ilmu-ilmumu Apa yang sudah kamu kerjakan dengan Al-Quran yang sudah ada denganmu Apa yang sudah kamu kerjakan dengan hafalan Al-Quran yang sudah ada pada dirimu Apa yang sudah kamu lakukan Dengan Al-Quran yang kamu lantunkan dengan suaramu yang merdu Lantas Sang Kori tersebut Orang Hafiz tersebut Yang seolah berdekat dengan Al-Quran tersebut Berkata kepada Allah SWT Ya Allah Saya sudah mengajarkan Al-Quran ini kepada orang lain Saya sudah memberikan Memanfaatkan ilmu yang saya punya ini kepada orang lain Lantas Apa kata Rasulullah SAW Kadzabta wa qalal malaika Dan juga para malaikan berkata Kadzabta kamu berbohong, kamu berdusta Karena Kamu selama hidupmu di dunia Kamu sudah mendapatkan gelar-gelar yang kamu inginkan Kamu ingin dipanggil sebagai seorang yang hafiz Kamu ingin dipanggil sebagai seorang kori Kamu ingin dipanggil sebagai orang yang hafal Al-Quran Dan kamu sudah mendapatkan itu sewaktu kamu hidup di dunia Itu yang dikatakan oleh Allah SWT Kepada orang yang dekat dengan Al-Quran tersebut Lantas Dimasukkan Orang yang pertama ini Yaklinya orang yang dekat dengan Al-Quran ini Yang selalu bersama dengan Al-Quran ini Dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam neraka Ini orang pertama Dipanggil oleh Allah SWT Yang kedua Wa rajulun kutila fisa bilillah Yaklinya laki-laki Orang Yang dia itu mati Meninggal Wafat Karena berjuang di jalan Allah SWT Dikatakan oleh Allah SWT Apakah sudah sampai kepadamu Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Mereka katakan Iya Lantas apa yang sudah kamu kerjakan Setelah kamu mendapatkan itu Apa kata mereka Wahai Allah Saya Ketika saya hidup di dunia Iya Saya sudah melakukan jihad Saya sudah melakukan Beberapa perang Saya sudah mengikuti Beberapa perang Saya sudah mengikuti hal-hal yang seperti itu Lantas Apa kata Rasulullah Apa kata Allah SWT Kedzabta Kamu berbohong Dan juga para malaikat berkata Kedzabta Kamu berbohong Kamu Iya Sewaktu hidup di dunia Kamu ingin dipanggil sebagai orang Yang dia itu sebagai orang yang pemberani Orang yang kuat Orang yang mati di jalan Allah SWT Yang digaung-gaungkan Akan mendapatkan surga Lantas Lantas Orang tersebut Orang yang kedua ini Diambil oleh malaikat Dan dimasukkan ke dalam Merahka katanya Allah SWT Masya Allah Muslimin Pendengar Ibrah Uniris Yang dirahmatilah Allah SWT Yang terakhir yakninya Warajulun kafirul mal Yakninya Manusia Laki-laki Yang dia itu mempunyai harta yang banyak Lantas Allah bertanya kepada mereka Bukankah sudah sampai keparamu ajar Yang telah diajarkan oleh Rasulullah Mereka jawab Iya Lantas Allah berkata lagi Allah nanya lagi sama mereka Apa kata Allah Lantas apa sudah kamu kerjakan dengan itu Apa yang sudah kamu kerjakan dengan ajaran sudah diberikan oleh Rasulullah Kepadamu Lantas mereka menjawab Hay Allah Saya sewaktu saya di dunia Saya memberikan harta saya Menyedekahkan harta saya Memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan Lantas apa kata Allah SWT Kandabta Wa kualan malaikat Kandabta Orang malaikat juga berkata Kamu berdusta Kamu memberikan hartamu Menyumbangkan hartamu Menginfakkan hartamu Karena kamu ingin dipanggil orang-orang yang dia itu dermawan Dan kamu sudah mendapatkan itu Sewaktu kamu di dunia Jadi Masyaul Muslimin Orang tersebut Dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT Dilanjurkan oleh Rasulullah SAW Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah Wahai Abu Hurairah Ketahuilah Bahwa ketiga orang tadi Adalah orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka Yang menjadi penyuluh dari api neraka tersebut Oleh karena itu Pendengar Ibrun Rahmatullah SAW Di dalam kita beribadah Perlu kita memanfaatkan strategi-strategi yang sangat bagus Guna dan tujuan Bisa memaksimalkan ibadah kita Tapi ingat Wahai kaum Muslimin Pendengar Ibrun Rahmatullah SAW Kita harus tahu Kalau semua ibadah kita lakukan Hanya untuk Allah SWT Semoga ada manfaatnya Kalau ada yang salah datangnya dari kami Dan yang benar itu datangnya dari Allah SWT Subhanakullahu bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta astagruka wa tubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!